Assalamualaikum Wr Wb Halo Youtube Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang tuberculosis apa itu tuberculosis kemudian juga penyebabnya dan apa saja sih gejala-gejala dari tuberculosis tersebut nah pada video ini akan saya bahas tentang pencegahan dan pengobatan tuberculosis sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe nya jangan lupa klik logo loncengnya dan share video ini sebanyak-banyaknya ya terima kasih pengobatan tuberculosis itu seperti apa nah setelah dideteksi bahwa si penderita itu ataupun si pasien itu positif TBC ataupun TB ya jadi setelah pemeriksaan dahak hasilnya positif ataupun pemeriksaan BTA tersebut nah dokter akan melakukan ataupun akan memberikan pengobatan terhadap penderita jadi sakit TB ataupun tuberculosis ini dapat disembuhkan ya jadi si penderita ataupun pasien harus mengkonsumsi obat itu sesuai dengan anjuran dan resep dokter nah obat yang diminum ataupun yang dikonsumsi penderita itu biasanya ada beberapa jenis obat ataupun paket obat ya nah ini dikonsumsi lumayan lama itu minimal 6 bulan nah jadi harus patuh dalam minum obat penyakit ini dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal kalau pasien itu mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter jadi prinsip pengobatan TB ataupun tuberculosis ini adalah patuh dalam mengkonsumsi obat minimal 6 bulan kalau ada keluarga yang terkena TB ataupun salah satu anggota yang keluarga yang terkena TB jadi harus kita ingatkan harus kita support supaya dia tidak lupa supaya dia tetap semangat dalam menjalani pengobatan jadi jangan kita biarkan jangan tidak kita ingatkan jadi kita harus men-supportnya supaya dia semangat dan juga supaya dia ingat jadwal minum obatnya jadi tidak lupa jadi kalau seandainya pengobatan itu ada tertunda ataupun ada rentang waktu yang bolong-bolong nah sakit TB-nya ataupun kuman dari TB ataupun tuberculosisnya ini akan kebal terhadap pengobatan yang sedang dilakukan nah jika hal tersebut terjadi nah itulah akan menyebabkan berbahaya ataupun fatal bagi si pasien selama pengobatan pasien juga harus tetap menjalani konsultasi ke dokter ya untuk melihat pengobatannya itu bagaimana berhasil atau tidaknya jadi tetap harus kontrol dan konsultasi ke dokter pencegahannya bagaimana nah pencegahan dari TB ini bisa yang awalnya itu dengan menerima vaksin BCG ya di Indonesia vaksin BCG ini termasuk vaksin wajib sebelum bayi berusia 2 bulan jadi bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG ini sebaiknya diberikan vaksin TB ataupun tuberculosis ini bisa dicegah dengan cara sederhana dengan menggunakan masker apabila kita berada di tempat keramaian atau di sekitar penderita TB nah kemudian juga kita harus sering-sering ataupun rajin-rajin cuci tangan jadi jangan malas-malas cuci tangan walaupun sederhana itu penting kemudian untuk penderita TB ini bisa diingatkan teman-teman bagi anggota keluarga yang terkena TB ataupun ada orang di sekitar yang terkena TB jadi walaupun sudah mengalami ataupun menjalani pengobatan misalnya selama 2 bulan itu penularan itu ke orang itu bisa terjadi jadi harus tetap pencegahan juga bagi si penderita supaya tidak menularkan ke orang lain jadi sangat penting bagi penderita TB untuk melakukan hal-hal berikut ini supaya tidak menular penyakitnya ke orang lain ya yang pertama itu tutup mulut saat tertawa, bersin, ataupun batuk nah bisa menggunakan tisu ya kemudian setelah itu baru dibuang ke tempat sampah jadi jangan menggunakan telapak tangan karena kalau menggunakan telapak tangan itu bisa menularkan ke orang lain apabila misalnya berkontak ke orang lain nah itu harus menggunakan tisu atau bisa memakai masker karena penyebaran penyakit ini kan lewat dahak ataupun lewat air liur jadi kalau kita batuknya sembarangan ataupun penderita batuk sembarangan bersin sembarangan itu resiko menular itu lebih tinggi ke orang lain yang kedua tidak meludah ataupun membuang dahak sembarangan nah seperti halnya tadi batuk bersin kemudian juga meludah dan buang dahak ini tidak boleh sembarangan karena apabila membuang ludah ataupun dahak sembarangan yang ditakutkan nanti bakteri ataupun kumantibi ini akan berterbangan di udara nah bisa menular ke orang lain jadi kalau seandainya mau membuang dahak ataupun membuang ludahnya sebaiknya di kamar mandi kemudian disiram sampai bersih ya ataupun terbilas bisa juga di klosetnya dibuang ataupun meludahnya kemudian apabila di luar itu sebaiknya cari juga kamar mandi terdekat kalau tidak buanglah di selokan ataupun parit ya yang mengalir yang ketiga pastikan rumah itu memiliki sirkulasi yang baik jadi udara dapat masuk bertukar kemudian juga cahaya matahari dapat masuk ke rumah jadi kumantibi itu kalau di udara bebas bisa bertahan 1-2 jam tapi tergantung juga ada sinar matahari atau tidak kalau seandainya udaranya lembab dingin gelap itu bisa bertahan berhari-hari kumantibinya bahkan berbulan-bulan apabila terkena sinar matahari langsung kumantibinya itu biasanya akan mati hindari kontak dengan orang tua ataupun anak-anak menghindari kontak terhadap bayi, balita ataupun anak-anak ini sangat penting karena sistem imun mereka belumlah kuat ataupun lemah begitu juga dengan orang tua orang tua itu sistem imunnya juga lemah yang terakhir itu jangan tidur sekamar dengan orang lain jadi kalau anda menerita TB sebaiknya jangan tidur dengan orang lain sebelum dokter menyatakan bahwa diri anda sembuh nah seperti itulah pencegahan dan juga pengobatan dari TB semoga bermanfaat semoga yang tadinya tidak tahu jadi tahu semoga yang tadinya sudah tahu jadi lebih memahami jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb Salam Sehat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati